Kembali di seputar AIN News Malam, Pemirsa Tim Direkturat Tidak Pidada Cyber Barreskrim Babes Polri menangkap peretas atau hacker situs kementian dalam negeri. Pelaku ditangkap di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku seorang pemuda berusia 21 tahun telah melakukan peretasan terhadap 600 situs dari dalam dan luar negeri dalam 2 tahun terakhir. Menurut polisi, motif peretasan yang dilakukan pelaku adalah untuk membuktikan adanya celah yang bisa ditebus pada sistem keamanan situs yang menjadi target. Pelaku juga ingin menyampaikan aspirasi terkait kondisi Indonesia saat ini. Selain melakukan peretasan, pelaku yang juga diketahui sebagai aktivis tersebut karena penggunggah ketidakpuasannya melalui media sosial. Pelaku juga mengelola website yang berisi tutorial untuk melakukan perubahan tampilan sebuah website hingga pengambilan data. Pelaku dijerat pasal 32 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Terima kasih. Terima kasih.